Kita ke informasi berikutnya pemirsa Hari Raya Lebaran. Tentunya banyak warga yang merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga sambil mencicipi makanan khas yang disajikan. Seperti sajian yang satu ini, cocok disajikan saat Lebaran, yaitu gulai angsa memiliki daging yang tebal dan gurih. Berikut liputannya. Bingung mencari menu hidangan untuk keluarga yang akan bersilaturahmi ke rumah Anda? Biasanya di Lebaran pertama, hidangan sudah ludes tak tersisa. Nah, Anda tidak perlu bingung lagi pemirsa. Menu yang satu ini cocok untuk disajikan saat Lebaran, yakni gulai angsa. Angsa memiliki daging yang gurih dan tebal. Dan proses masaknya sendiri membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam agar dagingnya benar-benar empuk serta bumbunya beresap hingga ke dalam daging. Setelah itu, tambahkan santan dan masukkan angsa yang sudah dipotong ke dalam wajan dan tak lupa ditambahkan irisan nanas untuk membuat daging lebih empuk dan masak hingga bumbu berwarna menjadi gelap. Dan terakhir, masukkan santan kentalnya. Wow, lezat banget! Biasanya gulai angsa ini disajikan dengan seburuk daging kerbau, sayur pepaya, dan pastinya ketupak. Angsa agak unik karena tekstur dagingnya mirip bebek tapi tidak berbau. Nah, kemudian ukurannya besar, jadi kelihatan lebih mewah. Itu hasilnya enak sekali. Menyajikan gulai angsa lebaran karena dimasaknya setiap lebaran. Penasaran ingin mencicipi gulai angsa? Anda bisa membuatnya sajikan untuk keluarga. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, AIN News melaporkan.